Polisi masih mendalami aksi penembakan di sebuah kantor Biro Perjalanan di Jatinegara, Jakarta Timur. Terduga pelaku yang merupakan mantan suami artis kini dalam pengejaran polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur menyebut telah dua kali. Melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap terduga pelaku GSH. Jika kembali mangkir, maka terancam dijemput paksa. Polisi telah memeriksa empat saksi serta menyita sejumlah barang bukti seperti selongsong peluru dan rekaman kamera pemantau di lokasi kejadian. Keributan di depan kantor Biro Perjalanan di Jatinegara, Jakarta ini terjadi tanggal 8 Februari 2024. Dua orang pria terlibat perselisihan hingga salah satu di antaranya mengeluarkan senjata api. Sampai saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi sebanyak empat orang, termasuk saksi pelapor atau dalam hal ini adalah korban. Dan kami juga sudah melayangkan surat panggilan kepada terduga telap dalam hal ini sebagai statunya masih sebagai saksi. Namun dua kali pemanggilan yang kami lakukan itu sampai saat ini terduga telapur belum hadir tanpa alasan yang sah. Kita sudah melayangkan dua surat panggilan, maka selanjutnya kita akan menerbukan surat perintah membawa untuk hadir di hadapan penyelidik. Satu peristiwa penembakan terjadi di salah satu ruko di Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa itu sebetulnya sudah terjadi di tanggal 8 Februari 2024 lalu dan sampai dengan saat ini tempat kejadian perkara masih dibatasi oleh garis polisi. Lokasinya ada di lantai dua salah satu ruko di Jalan Raya, Jatinegara Timur. Anda bisa melihat di situ kaca sebagian pecah masih ada retakan di sana, bahkan ada titik yang disinyalir menjadi tempat peluru ditargetkan oleh pelaku menuju ke korban yang mengarah di lantai dua gedung ini. Dari kesaksian korban, keributan yang terjadi di depan kantor Biro Perjalanan di Jalan Jatinegara Timur dipicu perselisihan hingga pelaku yang diduga mantan suami artis ternama ini mengeluarkan senjata api. Meski telah mengenal pelaku, korban mengaku takut hingga masuk ke dalam kantor. Ia pun tak menyangka pelaku nekat menodongkan senjata dan melepaskan tembakan ke arahnya, bakoboy jalanan. Dari tiga kali tembakan, dua di antaranya mengenai kaca. Ada apa? Broge? Saya tanya. Terus dia kokang lagi, ada masalah apa? Dia sambil nembak dua kali ke arah saya. Saya menghindar, pas di kursi itu pelurunya lewat di samping telinga saya, saya menghindar, tangan saya kena serpeng kaca sedikit, luka sedikit aja. Sudah, habis itu dia nembak tiga kali tuh. Pertama ke bawah, yang kedua dua kali ke arah saya. Pasca kejadian 8 Februari lalu, empat orang saksi telah diperiksa. Polisi kini tengah memburu keberadaan pelaku, lantaran dua kali mangkir dari pemanggilan polisi. Dari barang bukti, polisi akan menerapkan pasal percobaan pembunuhan dan undang-undang darurat dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV